yus hallo semuanya kembali lagi di channel nomor yang Zawarro kali ini kita akan lanjut ya episode kedua cara untuk exit summon apa itu exit summon ya ini kita akan pergi ke follow mode lah klik setelah kita jelaskan sinkro secara singkat bagaimana cara untuk sinkro summon dan kita akan memasuki cara untuk exit atau XYZ summon mengapa sebutannya exit ya di versi Jepang atau CG atau dalam bahasa Jepang ya bukan XYZ tapi namanya exit EX EED exit ya sebutannya memang exit seperti itu bukan keluar exit tapi exit melampaui ya atau bisa dibilang ditumpuk cara samanya gampang jika kalian punya monster dengan level yang sama ya kalian bisa tumpuk dua monster itu atau lebih bahkan untuk memanggil rank atau bintang kebalikan disini tidak tidak seperti bintang seperti monster biasa ya namun kebalikannya disini ini sebutannya rank bukan level namanya adalah nambasan jikyu ibo hobu rajas harapan hub ya atau utopia dalam nama TCG nya disitu materialnya ini dua level empat tinggal ditumpuk aja dibawahnya lalu kalian bisa summon atau panggil utopia di atas material tersebut dan efeknya itu biasanya tetes ya tetes itu kalian membuang material dibawahnya dan masuk ke graveyard seperti itu jadi deck yang kita pakai adalah itu ini deck nya yuma protagonis dari yugioh zehal yang jika kalian nonton dari awal bakal emosi namun mulai akhir-akhir mulai seru kok begitu jadi kita akan langsung duel dan ketika kalian selesai dapat 600 gem ya jadi bagi kalian yang masih baru ataupun selama berhenti bermain dan tidak tahu apa itu exit atau xyz summon ayo kita belajar lagi kita belajar banyak sih ada beberapa exit summon yang agak sulit untuk disummon atau dipanggil ke arena ini adalah apa itu exit summon eh metode summon ini membuat kalian bisa memanggil exit monster atau xyz monster ini adalah exit monster yang punya rank punya material disini karena untuk summon dua level empat monster jadi kalian harus mengumpulkan atau material monster yang dibutuhkan di field lalu kalian bisa gunakan monster itu untuk memanggil atau material tersebut untuk memanggil utopia gitu rata-rata exit monster membutuhkan dua monster yang levelnya sama namun ada yang tiga bahkan lebih gitu jadi kalian cek dulu aja materialnya silahkan 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 coba exit summon disini sebagai contoh dua goblin berg dan juga siapa ini namanya gambaran night ya levelnya empat bisa ditumpuk di bawahnya untuk memanggil utopia begitu sangat simpel kan jadi dulu fusion membutuhkan 2 monster atau 2 monster atau 2 monster atau 2 material atau lebih plus kartu polymerization atau fusion namun sekarang tidak perlu polymerization tinggal tumpuk saja semakin lama semakin mudah begitu giliran saya disini draw ini kita agak ngelag ya saya nunggu versi apa namanya hp karena bakal nggak ngelag untuk buat konten seperti ini kita summon goblin berg efek goblin berg disitu ketika monster ini di normal di normal summon kalian bisa spell summon satu level 4 atau kurang monster dari tangan ya dan monster ini langsung berubah menjadi defense position jadi karena di tangan ku hanya ada satu monster bintang 4 jadi pilihannya hanya gatu yaitu kan para naito lalu otomatis di field ada dua monster yang levelnya sama saya bisa exit summon ya lalu mitai monster deh overlay network sego coach eishiro sogan harawarero nambas sanjuku ya atau heroic champion Excalibur syarat summonnya ini untuk heroic champion Excalibur itu dua level 4 warrior jadi di field kalian harus ada warrior namun untuk utopia disini tinggal dua level 4 lebih mudah jadi kita akan panggil utopia aja ya jadi setelah kalian konfirmasi materialnya kalian bisa pilih dimana kalian taruh monster itu seperti halnya Syngro kalian bisa pilih di depan ini ekstra monster zone atau di belakang main monster zone biasa kita taruh di ekstra monster zone saja ini namanya adalah kibowobu di versi jepang atau versi jepangnya atau versi OCG ya baturra kibowobu direct wataku gore de owari da nice mohon maaf kalo ngelag ya cuma ngelag sih sih mohon maaf sekali lagi dan kita menang disitu itulah exit summon dan bisa dibilang sangat mudah pastinya setelah selesai kalian dapat 600 gem kalian jika sudah beli apapun dari shop impen aja ya karena bisa kalian gunakan untuk hal lain yang penting silahkan main deck kesukaan kalian aja jangan mikir meta-meta dulu karena belum penting ya yang penting enjoy aja begitu jadi yang selanjutnya adalah pendulum nanti kita jelaskan pendulum adalah deck yang saya build disitu termasuk summoning apa ya metode metode summon yang paling saya suka namun setelah di nerf ya pengubahan build lalu pengubahan mekanik jadi agak bikin emosi dan deck yang kita dapatkan disini adalah magician yang kalian bisa beli di shop ya walaupun tidak selengkap ini jadi itu untuk video kali ini exit summon cara untuk memanggil atau summon exit bagi pemain baru ataupun pemain yang baru aja kembali sangat mudah kan jadi ayo kita main yugio yugio musta dueru kalian bisa add saya nanti kita taruh apa namanya kode di deskripsi ya pongo ini id ku add aja kalau ingin saya ACC tinggal kontak saja di discord atau twitter ya itu terima kasih telah menonton jangan lupa like comment dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye